Dunia berubah, dunia berubah, kenapa yang berubah? Terbentuk cuma tiga hari pertama, Pak. Tahun 1975. Allah berubah satu dunia. Inilah yang menerah, ini yang sampaikan. Dengan dakwah akan berubah satu dunia. Maka Nabi pun berubah dakwah. Sahabat Nabi bertukah kekali yang berubah dakwah ini. Allah berubah, Allah berubah, Allah berubah. Allah berubah, Allah berubah. Allah berubah, Allah berubah. Allah berubah, Allah berubah, Allah berubah. Allah berubah, Allah berubah. Allah berubah, Allah berubah, Allah berubah. Allah berubah, Allah berubah, Allah berubah. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati tidak ada lagi orang yang dakwahkan agama tidak ada orang yang mengajak manusia taat kepada Allah tidak ada lagi orang yang menyuruh kepada kebaikan bukan satu hari bukan satu minggu, bukan satu bulan bukan satu tahun tapi berhenti dakwah selama enam ratus tahun dalam hadis wahai buhori Nabi SAW sampaikan jarak antara Nabi Isa AS dengan Rasulullah SAW adalah enam ratus tahun jadi 33 tahun Nabi Isa AS da'wah maka berhenti dakwah apa yang terjadi dengan di dunia ini Bapak Ibu sekalian kesyirikan kesyirikan orang tidak kenal lagi kepada Allah tidak kenal lagi kepada Tuhan tidak yakin lagi kepada akhirat kesyirikan tersebar di mana-mana disebabkan apa Bapak Ibu sekalian berhenti kerja dakwah berhentinya usaha agama tidak ada lagi orang usaha atas agama ini sehingga satu dunia telah berubah bahkan di Baitullah tempat ka'bah rumahnya Allah sendiri disitu juga banyak kali kemusyirikan kemusyirikan ada kesyirikan di mana-mana makanya dibilang namanya zaman ini adalah zaman jahiliah tidak ada agama ada orang menyembah matahari di negeri Yaman orang menyembah matahari di Parsi orang menyembah api ada orang menyembah pohon-pohonan ada orang menyembah patung-patungan ada orang menyembah benda-benda di sini ada menyembah kepada halusun kepada jim tidak lagi ada orang menyembah kepada Allah bila seperti ini keadaan manusia tidak ada agama maka Allah ta'ala akan cabut keberkahan Allah cabut keberkahan dari hangit Allah cabut keberkahan daripada bumi gersal dunia ini itu langit tertutup kepada itu langit tertutup kepada iglis dan semua pasukan-pasukannya syaitan-syaitan tertutup heran iglis kenapa kita tidak bisa melingkas ke langit biasanya mereka mendengarkan berita-berita langit perbincangan malaikat yang Allah wahyukan kepada malaikat untuk disampaikan kepada manusia mereka dengar itulah mereka bisikkan kepada para dukung-dukung di dunia ini Allah stop mereka tidak boleh dengar lagi kemudian bapak ibu terahmati Allah di Parsi di Iran yang mereka menyembah api 400 tahun tidak pernah mati api Tuhan mereka itu lahirnya nabi kita langsung padam api tersebut ini baru lahirnya nabi belum lagi buat dakwah berkah satu dunia ini segar satu dunia ibaratnya kemarau bertahun-tahun datang lahirnya nabi seolah-olah turun hujan satu hari penutian berhenti segar bumi ini segar semua di lahirnya nabi kita s.a.w. ini belum kerja dah awal lagi bapak ibu baru lahirnya Allah berikan keberkaman raja Parsi heran kenapa mati Tuhan kita siapa yang berani mematikan Tuhan kita diperiksa semua tidak ada yang mengaku memang tak ada karena lahirnya apabila datang mendewak maka benda batil akan hilang dan benda batil akan dihilang ke Allah akan hancur benda kebetiran hadirin bapak ibu rahmati Allah sampai lah nabi kita berumur 40 tahun 6 bulan sebelum 40 tahun nabi nabi berangkat hati buah 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 heran yang minta izin kepada isteri Siti Khadija ini mereka mereka toak di mekkah dalam keadaan tidak berbaju urutan mereka gantungkan berhala-berhala tiga 60 buah berhala mereka makan bangkai makan jarah berjudi ini ini keadaan orang-orang mekkah dulu lewat wanita yang hamil mereka debak di dalam perutnya ini laki atau perempuan bahkan mereka bertarung duit mereka suruh satu orang ajudannya belah perut wanita tersebut tanpa bius di operasi di belah mati perempuan tadi mereka tarik bayinya lihat kelaminnya laki atau perempuan begitulah judi di jaman jahili mereka tak menginginkan mati ini tidak ada harganya wanita bila ada anak garis mereka proposa ramai ramai ini jahili tidak ada agama yang kuat merindas yang lemah yang lemah semakin tertindas karena tidak tidak ada agama maka nabi berangkat satu bulan balik ambil berbekah apa yang nabi pikirkan nabi risau nabi risau memikirkan umat ini memikirkan manusia ketika ini sampailah 6 bulan bapak ibu dirahmati Allah barulah datang malekat jibril alai salam membawa wahyu yang pertama ya muhammad ikhra ya muhammad wahyu muhammad bacalah baca ya muhammad apa kata nabi kita aku tidak pandemi dibaca nabi tidak pernah sekolah nabi tidak pernah duduk di bangku SD nabi tidak pernah duduk di bangku SMP di bangku SMA di pesantren pun tidak nabi pernah tidak ada sekolah nabi aku tidak paling membaca sampai tiga kali malekat jibril bapak ibu rahmat ma nabi maka nabi malekat jibril sampai ikhra bismi roh mikallad kalau kita sudah empat tahun sudah nanti lemah nanti sampai mimpah mimpah bodoh saya menerjakan warna raja apalagi umur sudah lewat 40 tahun mesti sungguh-sungguh da'wah di sini dah seluruh umur nabi 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 yang lain nabi 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 baru lahir langsung buat da'wah itu nabi isa lahir langsung buat da'wah bacalah dengan menyebut nama Tuhan itulah ta'wid keyakinan kepada Allah semua langit ini bukan terjadi dengan sendirinya ikhra' bismi roh ikhra' bacalah dengan menyebut nama Tuhan langit bukan terjadi dengan sendirinya ada penciptanya yaitu Allah bumi tidak tercipta sendirinya tapi yang Allah ciptakan bumi ini binatang-binatang tumbuhan lautan dan sebagainya Allah ciptakan itulah namanya ta'wid diatarkan kepada nabi pulang sampai ke rumah jumpa istrinya Siti hadirah ya istriku aku jumpa satu orang yang tak pernah aku jumpa sebelumnya apa disampaikan padamu begini begitu gak usah takut suamiku kata Tuhan pencipta langit dan bumi ini tidak akan menyesiakan kamu Allah wahai suamiku wahai inilah istri ini ibu ibu ini walaupun di luar sana penetan dakwah satu kampung penetan dakwah tapi kalau ibu ibu sabar bang aku akan dukung dakwah enak bapak bapak ini tapi kalau ibu ibu tidak dukung dakwah bayan 2 jam di markas parangkalan 2 minit bayan ikut di rumah berangkat bang ku lihat halang bapak bapak ini berangkat lagi lihat jadi jos pada hadinya pencipta langit dan bumi tidak akan menyesiakan orang orang kenal hati bagi dengan nabi tak lama berapa bulan kemudian berapa minggu ada berapa bulan datang lagi mereka jib beri jadi tetap ujar nabi makanya nabi demam sendiri bahwa nabi bawa surat yang kedua surat al-mudansir wahai orang yang berselibut ini di siang hari datang ini ayat kum baulah kum paanzir perintah yang pertama yang diberikan kepada nabi adalah dakwah yang pertama usaha agama belum ada sholat belum ada zikir belum ada yang lain pertama sekali kerja perintah kepada nabi kita adalah dakwah inilah inilah pentingnya dakwah yang berayu berdaya bang 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 berikan Istirahat Nah ini sehingga kata Alim Blama Nabi kita sungguh-sungguh Maka Nabi Dawa terus Habisah masuk Islam Abu Bakar masuk Islam Sayyidina Ali mengatakan Tuhan masuk Islam Yang lain masuk Islam Abu Bakar ditaskir oleh Nabi masuk Islam Dia sampaikan kepada Nabi Ya Rasulullah Apa tugasan Hari itu Abu Bakar masuk Islam Empat orang dia bawa taskir Sungguh-sungguh Kita mempunyai satu tahun Satu tahun, sepuluh tahun Satu pun tak bertambah Dalam taklim kita Kita gak cari sungguh-sungguh Angkat Nakawah kita Da'wah Nabi di Mekah 13 tahun da'wah Nabi di Mekah Kenapa tidak maju Karena orang-orang Mekah Abu Jah, Abu Lah Dan semua orang Menentang habis-habisan Maka Bapak Ibu terahmati Allah Bila kita buat da'wah Pasti ada pencian dan tantangan Pasti akan datang Kita buat makomi nanti Pasti datang Kita taklim di pencian Aneh pencian Apa itu katakan Kita buat jelah pertama lagi Ajaran baru lagi datang Ibu-ibu bercanda Datang pasukan teroris Macam-macam datang Maka kita terus Buat Makomi terus Lima amal Makomi Hidupkan ta'lim di rumah Buat da'wah Hanya ini caranya Untuk memperbaik Tidak ada pencian dan tantangan Nabi pelan-pelan da'wah Alhamdulillah Bila luar tu masyid islam Amar bin Yashir Masyid islam Keluarga sungai Masyid islam Semuanya Allah Berikan hilang Tapi di kalangan Orang-orang miskin Walau lagi Asas kerja da'wah ini adalah Orang yang miskin dunia Dan miskin alam Ini yang perlu kita dapat Jangan kita siup Taskil orang-orang kaya Sehingga hati kita Kepungsa Akhirnya kita Hati kita kebemana Hartanya Manetik kepada kita Ini musimah Orang-orang miskin Yang hatinya bersih Tidak ada keinginan Tidak ada pangkat Tungguan di hati dia Tapi dia islah diri Ini yang kita bawa Yang tidak diperdulikan Orang lain Taskil ini Bersama kita Mereka akan mudah Walau lagi Buat da'wah Orang-orang miskin Yang mendukung dia Itu adalah orang-orang mewah Meji Mehrab Rahmatullo'alaik Itulah Taskilan Walau lagi Yang pertama Dia kerja bangunan Jadi kulit Di New Delhi Diajak Walau lagi Walau lagi Pernah buka Persudukan Hanya di kalangan Orang tua Yang ikut persudu Di banyak pesantren Bakal nakal lagi Bandel-bandel Santrinya Sudah dibuat Berbagai cara Dia musik Dan besar Lari Walau lagi India Sipu Dini pun takut Sama dia Tapi kau gak berubah Orang dia Tidak berubah Orang India Maka dia Berangkat Ke Bukkah Bahwa Nisa Itu bermimpi Dengan baginda Nabi Buat Usaha Da'wah Dia balik Dia baca Buku Al-Mu'at Al-Mu'at Tidak akan pernah berubah Uman hari ini Itu dirubah Dengan cara terjauh Itu adalah kerja Da'wah yang dibuat Nabi dan sahabat Makan Bukan tak makan Di rumahnya Kita datangi Berkali-kali Kita datang Ajak dia Taklim Ajak dia Husun Al-Halkoh Ajak dia Ke markas Ajak dia Keluar tiga hari Biayai keluar dia Kalau kita Taskin mereka Allah Hantarkan Orang-orang Kaya Berkorban Untuk Da'wah Maka Mualana Iblia Setelah Da'wah Orang-orang Meman Dibiayai Mualana Iblia Diburikan Lagi Mau kalian bekerja Sama aku Apa kerjanya Mualana Ini kerjanya Dibenci Ada taklim Buat Ini buat Ihat Taktaju Ibuat Datang Haji Benji 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 Besok Dapat Aspilad Sampai Ratusan Orang Yang ikut Bersama Mualana Iblia Sepuluh Tahun Habis Jual Mas Jual Tanah Jual Warisan Jual Rumah Habis Habis Men gaji Orang itu Eh Diburah Digaji Makan Tidur Di Markas Banglawi Masjid Dibisa Mugid Alhamdulillah Orang-orang Diburah 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 Usul Mualana Bagaimana Bagaimana Kalau kita Keluar Di kampung Kami Sana Di mewah Di sana Banyak Orang Yang Tidak Pandai Diburah Itu Usul Yang Diburah Bagaimana Berangkat Diburah Di Sampai Diburah Diburah Langsung Diburah Dunia Berubah Dunia Berubah Katanya Berlari Diburah berapa yang berubah terbentuk jumlah tiga hari pertama tahun 1935 mulai sebuah dakwah 1935 keluar tiga hari pertama tahun 1935 ini jumlah perdana juga keluar di mewah di Mijid al-Dawali 2013 kita berangkat ke Tazmahal kita singgah di mewah nama Amir sahb Pak Ali Adi Bija Haruddin Fauzifah Dr. Fahmi kita duduk disitu suruh saya jadi imam saya bilang kami Musafir ada Muhammad Ibron imam markah imam masjid kita duduk disitu Pak dua baris disini adalah habis Qur'an yang surat di masjidnya dua baris masya Allah awi sholat kita dibawa ke ada bangunan lama beda keramiknya sini keramiknya zaman-zaman sekarang itu keramik zaman dulu kita hanya inilah musul yang dulu masjid pertama wala'na Ilyas ke luar sekarang sudah diperluar medik ini masjid pertama wala'na Ilyas ke luar sehingga hari Allah berubah satu dunia inilah yang mulai lah ini sampaikan dengan dakwahkan berubah satu dunia maka nabi pun berubah da'wah sahabat nabi bertuk sampai kelihatan ke da'wah ini nah abis tidak sampai ke simbolnya ini tak abis sahabat sampai kota baru ini Allah Allah sampai orang tak pandu di tengah ini bapak-bapak orang awal di Islam orang ditaktik di simbolnya itu sungguh-sungguh sampai terdengar berita ke Papua Islam pertama 0 km 0 Islam pertama adalah di tak pandu di tengah ke mana bangga lagi bahwa inilah markas tak tinggi menjadi titik doang Islam memang betul sedara seperti itu ya sudah tersebar agama sampai bersingkir pada pernyaman sampai ke dana utama diganti semua orang Belanda dibuat da'wah sini supaya tidak ada sumber sana agama lagi tidak ada sumber terutara terutama dari tak pandu di tengah ini kursi ya dulu juga banyak versi orang-orang versi sampai da'wah disana satu salah satunya danau yang terpengaruh di dunia dan salah satu salah satunya danau yang namanya diambil dari Al-Qur'an adalah danau to'bah bapak-ibu surat an-lisa ayat 3 to'bah artinya baik ulama-ulama dulu masa tabi'in mereka telah sebut nama ini karena banyak ikan bersih airnya banyak orang wali-wali menurut disana solat disana da'wah disana mereka sebut dana itu adalah danau to'bah ini bapak ibu dirahmati Allah ini potensi kita da'wah kita terus macam mana sahabat telah da'wah dan korbankan ke dalam mereka korbankan harta mereka diri mereka harta mereka waktu mereka pikiran mereka adalah untuk da'wah tak ajar-tak ajar terbentang di hadapan kita ini bongkuru sama paletim Kalimantan Timur telah menunggu kita orang Sumatera Utara ini guru kami adalah orang Sumatera Utara guru kami adalah orang Kalimantan Timur orang Kalimantan Timur bilang guru kami adalah Sumatera Utara orang Kalimantan Timur dalam dua hari lagi dari sini pun kita kirim Jemaah Pak Buda dan Pekal Timur maka suara tak tinggal memperangkan di kebongkuru dan berang satu lima lagi Pak Buda kita mau kirim lagi haus mereka disana wadik papa anak sama ribu dan sebagainya disana jauh orang saling agama jadi solusi untuk berubah manusia adalah dengan kita berkerja da'wah da'wah kita sungguh-sungguh maka tiga belas tahun nabi da'wah di Mecca buat makwami tidak ada majunya usaha da'wah maka nabi hijrah ke Medina orang Medina bantu da'wah nabi di Medina telah selama sepuluh tahun 150 jemaah selama sepuluh tahun seratus lima puluh jemaah selama itu Muala Nabi Yusuf dia tulis dalam Medina ke Medina saya baca selama sepuluh tahun nabi kirim perombongan seratus lima puluh jemaah dan nabi ikut perombongan tersebut berpuluh lima kali nabi ikut dalam dalam sepuluh jemaah seratus lima puluh jemaah berarti kalau kita hitung Muala Nabi Yusuf buat apa kesimpulan dua kali nabi keluar Nisab dalam sepuluh tahun terakhir nabi Nisab di perang tahun itu selama lima puluh hari nabi berangkat ke tahun lima puluh hari dan jadwal yang mereka buat tidak ada batasannya pak tidak ada tiga hari tidak ada empat puluh hari tidak ada empat bulan tapi target diwasa nabi dan sahabat berangkatkan sampai Islam satu negeri berarti itu jangan pikirkan mau pulang ini kadang ditandainya bukunya ada notisnya pak digari semacam penjara ini terlambat lima puluh hari ribu kejuasan kemarin saya di pasir parian lewat muhari terlambat hamil gimana nih hamil tidak ikut keputusan muhara ini tempat muhari sekarang hari ke-42 ini tidak hidayah saya di pasir parian saya di pasir parian terlambat saya puluh hari ribu kejuasan saya puluh hari ribu kejuasan salah dari waktu itu rupanya ada yang garis garis pak tiga hari satu dua tiga lima silam karena ada gitu kan macam di penjara itu di binting gitu pak ya hidung ini banyak orang jemaah-jemaah seperti itu pak ya hidung di markas medan tahun 2015 hidung di markas jalan gajah satu bulan kita tap-sale ikut ini tap-sale tap-sale sama si bukan tiga halta kita masih ikut-sipu saya berhidung saya berhidung tiba-tiba saya diterpun ibu-ibu ini saya lupa itu markas jalan gajah iya kenapa ini ahli ini pak yang suami kami berangkat ke hombor kenapa sudah empat bulan tidak pulang-pulang ini ibu ibu mas dulu ini yang marah pak jama pak kholid bang pak kholid yang ke kolombia luar ke Hongkong pak tulang sambil dengan pak kholid tidak pulang-pulang rupanya pak kholid cerita jemaah malam itu mimpi berangkat dari haji pasti musim haji mimpi satu jemaah sholat berangkat haji datang orang Hongkong pengusaha ya dari muhaji semua iya pak langsung diberi karena kota disana banyak yang masih kosong diberangkatkan jemaah pak kholid dan jemaah pak abu jar dihaji dihaji jadi ini pak kholid aku di mana ibu-ibu ini ibu-ibu ini tak sahar juga ini pak pulang-pulang tak tahu kemana suami kami entah yang matinya di kongkong sekarang tolonglah bapak usahakan dulu satu hari ada telefon orang istri akbap yang melepon aku di luar itu bus telepon telepon sampai haji telepon ke Jakarta saya telepon dari ke telepon ke hongkong seribu-ibu 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 pulang lagi dari Serbia turki lagi udah tinggalkan jemaah negara jauh pertama kiamat sudah empat kali negara jauh kita ini belum berangkat berangkat lagi ya Allah entahkah kita berangkat maka kuatkan niat kita terus berangkat mereka ke maka haji buah haji tak ada perencanaan tidak ada tertunggu tapi Allah berangkatkan ke makanya masyid kita orang yang buat da'wah sungguh-sungguh Allah tidak akan matikan dia sebelum diberangkatkan sampai ke tempat kampung Nabi SAW Alhamdulillah Alhamdulillah sungguh-sungguh tapi tidak sungguh sebelum dia mati Allah akan hajikan dia berangkat haji satu jemaah kali tapi aku dimarahi ahli orang jemaah makanya kita buat perangkat saja terus tidak ada masa yang dibuat oleh sahabat berapa hari sampai ada 27 tahun sahabat dakwah ada 6 bulan sahabat berangkat ada 2 tahun sahabat berangkat Musa bin Uwail 2 tahun yang dikirim ke Medina tidak pulang pulang sampai hijrah ke Medina ada 1 tahun ada 3 hari ada 40 hari ada 5 bulan ada 2 bulan ada 3 bulan jadi kalau ditanya orang 4 bulan ada 3 hari 40 hari 4 bulan yang ku tahu sahabat 27 tahun bilang ada lagi 6 bulan ada yang 2 tahun jadi kau pilih mana mau 6 bulan 2 tahun 27 tahun kok makin banyak kok makin banyak kok makin banyak 4 bulan itu 4 bulan ini hanya tertib pula yang tahu kita kapan berangkat kapan pulang itu pun kadang yang meningkat macam mana lah tembakan ini bapak ibu kita buat tembakan handphone pagi-pagi musara musara harian jemaah kenapa kau kenapa bapak kau sedihkan ini doakanlah ada apa istri nakku sakit daripada tahu kemarin kemudian nilpun 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 inginlah cuma-cuma mengingkat nilpun nilpun pahala memang dapat tapi iman tidak akan dapat bila nilpun nilpun ala aku enggak yakin itu pengirvan orang tua 4 bulan tapi kalau bawa handphone tidak akan berikan iman Tuhan kalau baik dimana kaskir pun curuh dia seperti berkicor tak berkicor kemana-mana bawa rumahnya dia kemana-mana bawa rumah memang dia 4 bulan tapi hatinya di rumah tahu dia isi rumah istri pun tak dapat ya berangkat di Kalimantan Selatan di Kalimantan Selatan bayang di markas di Kalimantan Selatan di Banjarmas taskin 4 bulan bapak ini mau panen padi dia pertani mau panen padi berangkat malam markas ini taskin 4 bulan bapak ini besok padinya udah mau dipanen dua tak aja satu tak aja agama satu keperluan mana yang dah unukan habis malam markas dia ambil tasnya jumpa istrinya dek abang berangkat pak bunuh tapi gimana lah besok paling udah jangan tapi-tapi kata istrinya abang berangkat Allah Allah kan bantu aku Allah masih ngurus dunia lagi berangkat abang katanya ini tasnya betul ini dek betul lah setelah bantu kita berangkatnya ke markas mengalami itu pak ada orang bajing bajing curi padi jangankan di Kalimantan diisi rimpuan sana banyak orang udah mau panen udah kuning dipanen orang bari dikunci kan dijual ke besin padi sana jadi ada preman disana di Kalimantan terkenali itu jadi udah kuning padi itu dicuri orang malam-malam orang capek 3-4 bulan dan menanamnya sampai kuning dipanen orang berdiri-berdiri malam itu dipanen ada preman itu dia tanya ini padi siapa ini besok pagi udah dapatlah padi ini wajah padi 100 buku paling lebih ya bertahlah ahbab ini kan makanya bos ini ini padi siapa bos ini padi pak jenggot yang disana pak jenggot berarti siapa siapa pak jenggot itu pak yang sering itu iya kurang acara balikkan padinya itu ke rumahnya kalau nanti tahu malah Allah sama kita balikkan balikkan orang itu pas di rumah ibu pas turun hingga lepap bulan keluar pagi pagi besok pagi mau apa mau panen itu panggil lagi tukang panen dipanggilnya tiba-tiba depan rumah bagi tukang panennya ke sawas udah dipanen lagi sedikit tiba dikit deng pagi dimana siapa yang mempanimnya? Allah hantar pereman mempanim mempanim sewaknya orang itu kita pernah dengar perpucaraan di Jakarta waktu saya hitamnya ini, bila kita bantu agama Allah, pasti Allah akan bantu hadirin Bapak Ibu dirahmati Allah SWT banyak takajah-takajah yang terbentang untuk kita kita sambut takajah agama, maka kebetulan dunia kita akan disembunakan Allah SWT lihat, Amr bin Jamur Raja Al-Ali dia tidak diizinkan Nabi berangkat keluar karena kakinya sangat pincang, susah jalan susah sekali jalan dia, pulang berangkat Nabi dengan sahabat Nabi yang pimpin langsung perang tersebut jadi sebagai Panglima pulang Amr bin Jamur ke rumahnya sampai di rumahnya ditatap istrinya lah kenapa Abang tidak ikut bersama dengan Nabi? aku diizinkan Nabi pulang alah penakutnya Abang ini aku mati Abang, aku malu sebagai istri yang tidak ikut suamiku di jalan Allah ya Allah SWT aku berani aku, ambil baju perangku ambil pedangku ya Pak di situ dipan rumah, masuk rumah kita diizinkan Nabi dia ambil baju perangku, baru angkat tangan di situ Allah SWT aku pikirnya tidak jauh aku jika di jauh, maka disayang kita Masya Allah apa dia bilang Allah SWT Allah SWT Allah SWT Allah SWT yang Allah janganlah kembalikan aku berwaktu lagi ini beri doa dia Pak uang gak ada ini datang istrinya di situ Amin ini ini berlambat sampai dia jumpa barisan Nabi perang Nabi sudah diserah ke dalam kapil dia maju ke barisan utuh akhirnya Amar bin Daud abis pengen ubian orang rumah bawa jenazah suaminya masing-masing istri Amar bin Daud diangkat suaminya kesini ke mana ke dalam untang hewan ibu ibu suamiku mati diangkat ke tempat untang itu diangkat di situ kalau ditamboknya apa itu dibawa untangnya tidak mau untangnya dibawa ke bilinya dia pukul dicampok tidak mau sehingga dia jumpa Rasulullah ya Rasulullah ini untangnya aku gak mau bawa jenazah suami saya ke berdina kenapa ini apa yang dikuat suaminya rupanya sebelum berangkat dia pun bilang begini-begini dia berdoa beginilah suaminya berangkat gitu biarkan aja dia dikuburkan dikuburkan di hidup ini bapak sekalian mati syahid di dalam kapal wabin kaus sibuk murus kambing terdengar berita Nabi sudah kacau dikubur dia tinggalkan kambing-kambingnya semua berangkat di jenazah Allah syahid muhabin kaus di jenazah Allah hansalah malam pertama bersama istrinya sampai mandi wajib pun tidak sempat lagi habis habis terjadi malaikat membandi wajib berdina semua urusan keperluan mereka diperang tahu kurma mereka memarim mereka tinggalkan selama 50 hari busuklah kurma ini tapi mereka pulang dari mana tahu kurma-kurma mereka masih tetap kawet tidak busuk Allah jaga jadi hadirin bapak ibu terhormati Allah tak kajak-tak kajak akan terbentuk tidak ibu-ibu bantu suami-suaminya kapan? malu ibu-ibu nangis malu saya menjadi istri ahbab orang takwan itu masih burga ini masa enggak tuar-tuar suami mas jangan baru keretanya enggak cantik ya kan? dunianya rumahnya enggak cantik jangan kita lihat rumah kita yang sebenarnya herat nanti ya Allah berdian nanti apa kita hari ini kita bangga dengan berlihat-berlihat batu-batu cincin yang mahal di surga nanti batu-batu intang yang satu biji pernah kemarin pangeran anak raja Brunei Darussalam beri cincin dari Thailand dari syuruh Thailand haja bubaik dia beli satu permata intang kecil yang asli harganya 1,3 M itu satu biji kecil dibelinya satu miliar lebih dibeli tetapi hadirin bapak ibu terhormati Allah di surga nanti bapak pijak-pijak kendang-kendang nanti fasilnya dekat istilah bapak nanti ada bapaknya di dunia ini kata dari batang coru perusahaan martabai itu satu minggu satu ton emasnya satu minggu satu ton seribu kilo dalam satu minggu di surga nanti rumah kita ya Allah terbuat daripada emas sahabat kita lah di dunia ini nanti Allah bantu kita dianggarkan hadirin bapak ibu terhormati Allah insya Allah kata-kata kita kalti sama minggu yang sudah tiga hari berangkat 40 hari berangkat 40 hari empat bulan pak muda berangkat IPB sekarang alhamdulillah Bangladesh kemarin dari Jakarta sudah ada berangkat satu jemaah berangkat ke ke Bangladesh 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 sudah terbuka hari ini markas Nizamuddin kemarin sudah buka alhamdulillah jemaah norforen yang sudah masuk pertama adalah dari negeri negeri Nepal kemarin dari markas Nizamuddin kita telepon sudah sampai di mahal Nepal tapi mesti wajib karantina maka kalau kita mau berangkat ke India di karantina dulu di Nepal ataupun di hutan ataupun di Bangladesh ataupun di mana baru kita masuk India baru ada surat karantinanya tapi di Bangladesh sudah terbuka jadi bagi bapak-bapak ibu-ibu yang yang mau berangkat ke Bangladesh untuk berangkat IPB berangkat bangladeh sahaja 4 bulan apa-apa berangkat mesdurat 4 bulan ataupun 2 bulan berangkatlah bangladeh sudah terbuka Allah Allah jadi sabah hari tak saja sudah sampai jemaah Medan sudah sampai di Brazil kemarin jemaah Kiti Kuning baru kemarin jumpa di Medan minggu yang lalu jumpa di Medan sudah sampai di Brazil orang itu Ustaz Tridus sudah sampai di Gambia Pak Abbas masih ada di Ciprus sudah berangkat insya Allah dari sini nanti 3 jemaah kita berangkatkan negara jauh amin ya Allah kita sendiri berangkat ke Tunisia nanti berangkat 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 negara jauh berangkat negara jauh insya Allah Amerika Latin berangkat berangkat ke Amerika berangkat 50 juta jangan lihat kantong kita tapi lihat itu surat tuah pertolongan negara insya Allah jadi hadir ibu-ibu yang sudah 3 hari 3 kali berangkat 10 hari 15 hari 40 hari sudah 40 hari berangkat 23 juta sudah selesai berangkat negara jauh ibu-ibu jangan kau ketinggalan kita tinggal berangkat ujung-ujung kemarin di Masyidim Puan Masyidim Puan 40 hari yang kita kirim baru waktu 3 hari yang lalu salah satu ibu Masyidim Puan Masyidim Puan Masyidim Puan Masyidim Puan Syahid ibu itu itu yang paling muda bangin Puan padahal banyak itu ibu-ibu yang sudah 65 tahun yang sudah tua tidak mati 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 pula yang paling muda ahliya Pak Kustofa orang palas mungkin pernah bapak keluar di palas karena si ibu Puan dia disosa sana ahliya Bapak Kustofa ternyata Syahid Syahid keluar 25 hari di Syantar Syahid dibawa ke Syahid dimakamkan di sana apakah penggali jemaah wangi kali jenanya wangi kali ibu itu tersenyum Alhamdulillah jemaah Mas turut kemarin kita kirim jemaah Syibuan ke Syibolga Syahid di Syibolga dimana Syibolga di Syibolga tersenyum saya wakili luar da'wah jangan mati Tuh tulis Tuhan A'udhu Inilah sayur adi Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rasul Alam Assalamualaikum Wa Ila Alim Wa Sizzle Amin Amin. Amin.